Kita sebagai Singham adalah kaum yang harusnya berbakti kepada orang tua Tapi gue yakin di luar sana banyak banget orang-orang yang gak paham Kalau apa yang mereka lakukan itu sebenernya sangat-sangat mengecewakan orang tua kalian Oleh karena itulah kita hadir Singham untuk mengingatkan mereka Dan ngasih tau mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang mengecewakan orang tua kalian Jawablah di kolom komentar di bawah Maka gue baca di jawaban kalian Maka dari itu Hai Singham, gue Nobening Dan gue nanya ke kalian Apa aja sih hal-hal yang dapat mengecewakan orang tua kalian? Dan inilah jawaban kalian Mah, aku kagen orba Mah, pak, aku ngomongnya anjing bangsat Tapi cewek-cewek mendekat That, but Dibangkitkan dengan cara yang cukup baik So, I'll let it pass Hai bu, hai ayah Aku gak suka gubernur yang sekarang Stop, jangan Jangan ngomong kayak gitu Karena kalo lu ngomong kayak gini Gue yakin lu langsung dicoret dari kakak Jadi, jangan ngomong kayak gitu, oke? Jangan Kalo lu gak siap sama risikonya Jangan Singham, oke? Ibu, bapak, aku nontonnya jawaban kalian Bukan lu Wah! Kalo kalian dicoret dari kartu keluarga kalian Gara-gara alasan ini Worth it Mah, pak, aku admin MCI Uff Gua tau, itu mungkin pencapaian menurut kalian Singham Tapi sayangnya kalo kalian kasih tau itu ke orang tua kalian Kalian bisa dipotong duit jajahnya selama 3 tahun Hey, what's up, my parents? Kayaknya ini bakal jadi meme abadi deh Karena selalu ada celah untuk meme ini berhasil naik lagi ke permukaan Singham Moving on Mah, pak, aku main sama Mbak Analok Dewan juri Pak, bu, ternyata Dr. Bernard Mahfuz Bukan dokter, tapi artis bokep Aduh Menurut gue ini gak perlu dikasih tau ke orang tua kalian loh Because that's the fun part Mah, pak, minta restu buat jadi muser terhit setahun 2018 Bu, boleh akan like sebelum nonton Mom, Dad, I use $3.99 for a chair Oh, it's worth it It's worth it kalo dicoret dari kartu keluarga lu If your chair can do this Ma, pak, emang Tuhan beneran ada Oh, shit, jangan Nope, nope Jangan Tanya itu, jangan ngomong gitu Itu bakal bener-bener bikin lo gak tau Kalo lo gak tau resikonya dan lo gak siap sama resikonya Jangan pernah ngomong gitu ke orang tua lo Hai, ma, aku udah ngirim nomor HP buat di prank call Oh Hei, ayah, hei, ibu, aku minoritas Wah, lah, kalo lo minoritas? Ma, bapak lo, emang gak? Oh, berarti lo Pa, ma, aku ngabisin duit 500k buat ikut meet and greet musa terkenal Siapa anjir yang bikin meet and greet sampe 500 ribu bayarnya? Ma, pa, aku Yahudi Hilang sih lo besok Ma, gue makan kacang Tapi lupa kulitnya dimana? Good, good job Ini bisa masuk ke Sebuah lubang-lubang yang tidak Saya duga akan muncul gitu Jujur Bang Eno Walaupun ini terlihat lucu Ataupun gokil Senakal, sebandel, seapapun jelek yang kelakuan saya Saya gak mau buat orang tua saya kecewa Karena kita tahu Ridu orang tua bla 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 Terima kasih sudah bermain bersama kami Sungguh Welcome To the rice field, motherfu- Ma, hete sama eci beda Dan jawaban favorit gue Gak usah dibilangin Ortu gue udah kecewa kok Pas tahu gue subscribe youtuber kepo Sarang gue singham mengenai hal ini Selama lo masih pakai duit orang tua lo Gak usah sosok berengsek Gak usah sosok asshole Gak usah sosok nakal Gak usah narkoba Gak usah minum-minuman keras Gak usah pulang malam sering-sering deh Ya, selama masih pakai duit orang tua Jangan Gak usah Tapi menurut gue Kalau orang tua lo tahu kalian main board game Gue rasa mereka gak akan kecewa Oleh karena itu Gue mau ngucapin terima kasih Buat sponsor kita di episode kali ini Castle Egg Jadi buat kalian singham yang tinggal di Depok dan sekitarnya nih Ada cafe board game namanya Castle Egg di Jalan Margonda Jadi kalau kalian suka banget main board game Atau penasaran gimana sih rasanya main board game Kalian bisa datang aja ke kafenya Atau kalian juga bisa datang bareng temen-temen kalian Atau kalian bisa cari temen buat main bareng disana Tenang aja Ada game masternya Jadi kalian gak pusing ini gimana cara mainnya dan lain-lainnya Ada yang ngajarin Bahkan ada temen-temen yang siap buat main bareng sama kalian disana Lokasinya seperti yang udah gue bilang Yang ada di deket stasiun Pochin Jadi kalian anak-anak UI, anak-anak Depok atau anak-anak Angker Gampang banget kesana Dan siham kalau kalian mau main disana Ada 2 hal seru yang Castle Egg siapin buat kalian Pertama Kalau kalian baru pertama kali kesana Udah subscribe channel gue Dan udah follow instagramnya Castle Egg Kalian bisa dapet free main selama 1 jam Kedua Gue sering banget datang kesana Jadi kemungkinan besar gue bakal ketemu kalian disana Jadi ayo main bareng gue disana Gue disana lagi seru-serunya main D&D, Dungeon & Dragon Blood Rage sama Nation Nah kalau kalian jago Kalian bisa lawan gue disana Yang pasti disana wajib banget main Werewolf, main Avalon gitu Dimana permainan-permainan itu makin mempercepat Putusnya tali silaturahmi kita dan teman-teman kita gitu Untuk informasi lebih lanjut Untuk ngecek lokasi tepatnya Untuk nanya-nanya Kalian bisa kontak instagramnya di description box di bawah Jadi buat Singham yang suka banget sama board game Yuk kita main bareng di Castle Egg Dan jangan lupa subscribe Singham Karena setiap kalian subscribe Itu akan membuat gue semakin rajin bikin konten Karena kalau misalnya subscribernya dikit Ya gue lebih baik pilih untuk kerja kantoran lagi Dapet gaji bulanan yang jelas Daripada gue berharap dari AdSense dari kalian Jangan lupa share video ini ke grup whatsapp keluarga kalian Biar keluarga kalian tuh tau Kalau kalian selama ini tuh pulang malem tuh Bukan buat mabok, narkoba, atau main cewek Melainkan main board game Kalau orang tua kalian gak ngerti apa itu board game Kasih tau aja kalian lagi main ular tangga atau monopoli Pasti mereka paham Dan Singham pertanyaan untuk episode berikutnya adalah Fanatik itu gak pernah bener dan gak pernah baik Tapi apakah itu berlaku untuk semua hal? Jadi Singham temukan hal apa yang sebenarnya Gak apa-apa untuk menjadi fanatik gitu Gak terlalu berdampak buruk gitu Jadi kita fanatik sama apa gitu Dan kenapa ya Dan kalau kalian sudah nemu jawabannya Tulis jawabannya di Jawablah di kolom komentar di bawah Maka gue baca di jawaban kalian Gue tunggu jawaban-jawaban cerdas kalian Singham Di komen di bawah Yang pastinya yang terbaik akan gue masukin Di jawaban kalian di episode berikutnya Thank you Singham Thank you CastorX sudah men-sponsori video kali ini Dan yang paling penting untuk kita semua Singham Stay clean and sound Pemirsa yang budiman Anda akan menyaksikan internet negatif Berdurasi 14 detik atau kurang Dan kalian bisa submitnya di Instagram dengan hashtag internet negatif Selamat menyaksikan Terima kasih Dik, 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 dik Ada cara cakep dik Terus gimana nih Gue pake lagu aja Gue ngomainin Siap, siap, siap Ya ya Misin mbak Ya Sekirin di panggap Terima kasih